Oke selamat datang di channel Demise Gaming dan kali ini kita agak keluar topik sebentar karena di hari ini kita bakal bahas tentang audio setup dan audio quality yang kita secara signifikan kita bisa berubah kualitas microphone yang kita punya misalkan kita ingin mendapatkan kualitas audio seperti mainstream microphone untuk kebutuhan broadcasting yang biasanya dipakai oleh profesional broadcaster seperti entah itu televisi radio ataupun live stream dan lain sebagainya dan maka dari itu hari ini kita bakal mencoba untuk merubah kualitas audio microphone kita melalui beberapa software yang kita ketahui diantaranya pertama adalah adobe audition dan kedua adalah voice meter banana kenapa saya hanya menyebutkan dua aplikasi ini karena dua aplikasi ini adalah aplikasi yang sangat umum dan sangat general yang dipakai oleh beberapa profesional audio streamer atau broadcaster dan juga jika kalian tahu di beberapa studio recording ataupun hampir banyak studio recording semuanya mereka mengenal tentang Adobe Audition karena ini adalah software yang basic untuk para para profesional dan kali ini kita bakal bahas untuk detailnya tentang Adobe Audition Oke kita sekarang udah di Adobe Audition dan kalian bisa lihat disini ini adalah jendela pertama ketika kalian membuka Adobe Audition ya kalian bakal dapatkan beberapa toolbar disini ada toolbar kemudian di bawah toolbar juga ada seperti beberapa tools dan juga pilihan waveform dan multitrack nanti akan saya tepaskan apa ini maksudnya dan beberapa tabs ataupun kolom-kolom yang merupakan disini ada channel rack dan juga ada history atau logs seperti perubahan apapun yang kalian lakukan di software ini bakal terekam disini nantinya dan juga kemudian disini ada sebuah window window utama dimana kalian bisa menginput file kalian jika kalian ingin mengedit file audio kalian yang sudah kalian punya ataupun menginput apapun bentuk file yang itu berupa audio bisa kalian input lewat sini hanya dengan klik kanan dan kalian bisa pilih import ataupun kalian bisa pilih open terserah kalian dan untuk kali ini kita bakal mencoba menyesuaikan kualitas audio microphone kita kemudian kita akan mencoba merubah kualitas tersebut seperti menjadi kualitas audio seperti protester ataupun radio announcer atau penyer audio dan untuk itu saya akan mencoba mengenalkan kalian tentang fungsi yang sangat sederhana untuk melakukan hal itu pertama disini kalian bisa lihat ada waveform ataupun ini ini namanya waveform ya ini adalah satu window dimana kalian bisa merekam suara kalian seperti yang yang saya lakukan tes 123 masih bersama di my channel dan ya disini kalian bisa mendengarkan kualitas audio yang saya putar disini seperti tapi misalkan kalian ingin suaranya untuk terlihat lebih jelas ya jadi seperti ini tes 123 masih bersama di my channel dan itu adalah satu contoh dimana kalian bisa memanfaatkan beberapa preset ya saya belum jelaskan ini ini adalah dimana rake effects ataupun kumpulan dari efek-efek yang bisa kalian konfigurasi disini kalian bisa menambahkan semua efek disini sebanyak apapun efek yang kalian inginkan untuk merubah ataupun mengedit file audio kalian kalian bisa lakukan disini di channel rake ini dan untuk kalian yang ingin simple disini juga sudah tersedia ada preset yang sudah termasuk dalam Adobe Audition ataupun pre-mid presets pre-configure presets yang bisa kalian pilih disini ada banyak sekali pilihan dan kalian bisa sesuaikan dengan selera kalian untuk kali ini saya mencoba untuk mencoba mendapatkan suara sejernih mungkin dengan low frequency ataupun bass frequency yang tinggi sehingga suara tersebut akan jadi seperti penyiar radio dengan sedikit bass yang dinaikan mungkin sekitar beberapa 170 Hz di bagian low frequency untuk itu kalian bisa pilih di radio announcer dan jika kalian memilih ini terkadang ada masalah dalam bentuk recording audio kalian jika kalian tidak mempunyai noise filter yang bagus ataupun mungkin pop filter ataupun apapun itu tidak ada filter sama sekali seperti saya hanya menggunakan built-in microphone dari headphone yang saya gunakan jadi otomatis background noise yang ada di sekitar saya bakal terekam oleh microphone tersebut seperti contohnya hal ini saya akan playback dengan menggunakan preset radio announcer voice tanpa noise gate ataupun noise reduction jadi kalian bisa bedakan nanti ini tanpa noise reduction kalian bisa dapatkan hasil audio seperti ini test 123 masih bersama di my channel dan itu adalah sebuah contoh dimana hasil rekaman kalian masih terdengar sedikit kotor ataupun background noise masih sangat terdengar disini jadi untuk itu kita bisa menggunakan noise reduction disini tinggal kalian pilih noise reduction dan juga adaptive noise reduction jadi apa fungsinya ini fungsinya dari adaptive noise reduction disini adalah aplikasi ataupun efek dari Adobe ini bakal menyelesaikan dengan noise yang ada di audio kalian jadi ini adalah preset otomatis sangat instan sangat simple dan sangat membantu karena jika noise reduction dari sini untuk defaultnya ini yang bisa kalian dapatkan jika ternyata noise tersebut masih sangat terasa mengganggu kalian masih bisa setting audio kalian dengan bermain disini mungkin merubah beberapa angka di noise decibel dan juga noiseness berapa persen yang bakal kalian presentasi dari background noise yang ingin kalian set disini dan lain sebagainya untuk itu kita coba play playback audio kita menggunakan adaptive noise reduction hanya memakai default setting saya tidak merubah setting disini coba kita dengarkan perbedaannya test 123 masih bersama di my channel dan bisa kalian dengarkan tadi noise nya sendiri sudah sama sekali hilang dan ya itulah kelebihan dari Adobe Audition test 123 masih bersama di my channel ini adalah salah satu fitur yang sangat instan sangat simpel dan sangat membantu bagi kalian yang ingin merasakan audio dengan kualitas terbaik kalian bisa set sendiri sebenarnya kalau kalian pengen bermain-main dengan semua setting ataupun efek yang bisa kalian pilih disini kalian bisa pilih default disini untuk default sendiri adalah dimana kalian akan mendapatkan sebuah rak efek rak yang kosong tanpa satupun bantuan konfigurasi dari preset seperti contohnya ini kalian bisa mendapatkan window yang kosong seperti ini dan kalian bisa menambahkan satu persatu efek yang kalian mau seperti misalkan saya pengen punya noise reduction sekarang setelah itu gue pengen nambahin misalkan gue kasih dynamic processing disini yaitu untuk memproses seperti gain ya disini dan mungkin sebenarnya akan terlihat sedikit kurih gitu ya gua nggak begitu paham sebenarnya tapi untuk bisa set kita harus mengadaptasikan proses ini melalui playback yang akan kita lakukan jika kalian ingin mendapatkan konfigurasi terbaik pada audio kalian maka saya sarankan untuk selalu melakukan konfigurasi sambil kalian melakukan playback pada audio kalian b priorities kita saat 2, 3 roat masih bersama di main channel kita diampadakan kita akhirnya ber Death say kita akhirnya berkata set... kita akhirnya berkata kita akhirnya berkata Test123 masih bersama di My Channel Test123 masih bersama di My Channel Test123 masih bersama di My Channel mendapatkan audio terbaik menurut kalian tapi untuk saya sendiri saya sudah mempunyai beberapa preset seperti contohnya ini saya beri nama Demise Live untuk Low Pitch artinya untuk Low Frequency yang saya jadikan dominan disini untuk hasilnya seperti ini Test123 masih bersama di My Channel dan itulah hasil dari preset saya telah saya simpan dan bisa saya gunakan kapanpun saya mau ketika saya punya audio file baru dan saya ingin menggunakan audio tersebut agar terdengar sama seperti preset yang telah saya simpan saya tinggal memilih disini karena otomatis Adobe akan menyimpan preset anda dan akan menaruh preset anda di beberapa list preset yang tersedia kemudian saya juga mempunyai satu preset lagi yang mungkin sama Low Frequency tapi tidak terlalu tinggi seperti frekuensi yang kedua dan contohnya seperti ini Test123 masih bersama di My Channel dan itulah kelebihan dari Adobe kalian bisa bermain-main dengan semua preset ataupun semua efek yang tersedia dan kalian bisa menyimpannya dengan hanya mengklik ini Shift effect select as a preset dan kalian bisa klik OK kalian beri nama sesuai selera kalian dan klik OK maka otomatis jika kalian akan membutuhkan preset yang telah kalian buat kalian tinggal memilih di effect atau preset list di bagian sini jadi itu salah satu tutorial yang saya kira cukup membantu bagi kalian dan juga bagi saya karena jujur saja saya juga bukan profesional dalam hal audio hanya saja saya bisa membantu ataupun saya juga mendapatkan pengalaman dengan bermain dengan melakukan percobaan gitu pada masing-masing efek masing-masing fungsi di sini dan saya bisa merasakan perbedaan ataupun fungsi dari masing-masing efek tersebut dan ya mungkin begitu saja untuk tutorial kali ini tentang Adobe Audition 2017 dan untuk mungkin langkah selanjutnya setelah kalian selesai dengan konfigurasi efek untuk audio kalian kalian mungkin ingin meng-export audio kalian kalian bisa lakukan di sini tinggal dengan klik file maaf sebelumnya jika kalian ingin meng-aplikasikan efek tersebut efek yang telah kalian pilih di sini kemudian kalian ingin kalian ingin menyimpan audio kalian dengan preset yang telah kalian setting sedemikian rupa jangan lupa untuk meng-klik apply di sini oke klik apply dan kemudian otomatis efek tersebut akan ditambahkan ke dalam file audio kalian setelah langkah tersebut selesai kalian sekarang bisa mengexport ataupun menyimpan audio kalian dalam bentuk MP3 ataupun WAV di sini tinggal kalian export file kemudian bisa kalian pilih jenis file nya ada banyak di sini ada WAV MP3 MP2 dan lain sebagainya di sini kelebihan dari Adobe dan ya tinggal klik OK maka otomatis nanti file audio kalian akan di render dan kemudian akan disimpan di komputer kalian kalian bisa gunakan tersebut untuk untuk keperluan kalian dan mungkin ada fitur lagi yang ingin saya sampaikan disini selain untuk basic recording audio dan sebenarnya juga ada fungsi disini multi track yang belum saya jelaskan dan multi track disini sebenarnya sebenarnya multi track disini adalah sebuah fitur dari Adobe untuk menggabungkan beberapa audio dalam waktu bersamaan ataupun dalam sekuens waktu yang berbeda jadi kalian bisa bermain disini misalkan kalian ingin merekam audio dengan beberapa sekuens seperti misalkan kalian ingin ada musik background ingin kalian ada wawancara ataupun broadcast voice dan lain sebagainya kalian bisa letakkan disini audio masing-masing yang mungkin kalian rekam ataupun kalian ingin merekam audio di disini juga bisa tinggal kalian bermain-main disini seperti contohnya mungkin saya akan berikan di video selanjutnya karena untuk video kali ini saya hanya memberikan sedikit informasi untuk mengenai basic recording audio dan juga beberapa preset ataupun event yang bisa kalian pilih untuk mendapatkan kualitas terbaik jadi begitu saja tentang tutorial hari ini saya harap ini sangat membantu kalian dan ya jika kalian merasa video ini sangat bermanfaat bagi kalian saya hanya minta untuk mungkin memberi saran di kolom komentar dan juga jangan lupa untuk mungkin memberi like pada video ini karena sangat membantu dan jika kalian merasa video ini terlalu rumit ataupun kurang jelas dan lain sebagainya mungkin kalian bisa juga meninggalkan kesan-kesan ada di kolom komentar terima kasih